Balade Padang Pasir Jelit 14 Liu Che tertawa terbahak-bahak, kalau aku berkata kau boleh pergi ke sana, kau boleh pergi ke sana, siapa yang berani membantah lian memeluk leher Liu Che dan menciumnya, yang mulia diam-diam membawa Kieshen kemari untuk melihat pemandangan dan bintang-bintang saja, Kieshen sudah sangat senang. Yang paling penting di sini hanya ada kita berdua, kau suamiku dan aku istrimu. Ah, salah, ada anak kita juga, kita sekeluarga ada di sini, Kieshen sudah sangat puas. Yang mulia hendak menyenangkan hatiku, maka hamba tak akan membuat dahi yang mulia berkerut. Pergi ke istana itu tak penting bagiku, tapi kalau dilihat orang, jangan-jangan mereka akan berbicara yang tidak-tidak, walaupun yang mulia tak memperdulikannya, namun yang mulia akan kesal. Aku tak ingin kau tak senang, melainkan ingin seperti kau yang selalu ingin aku selalu tersenyum. Setelah terdiam beberapa lama, Li Uce menjawab, perasaanku terhadapmu pun sama. Setelah berbicara, Lian menyusup ke dalam pelukannya. Lian, oh Lian, lelaki seperti ini dengan tulus mencintaimu, apakah hatimu dapat bertahan? Ketulusan atau sandiwara, sandiwara atau ketulusan, mataku sudah menjadi berkunang-kunang, apakah kau sendiri dapat memberdakannya? Sebenarnya kau sedang selangkah demi selangkah menyerang istana, ataukah sendiri yang terjebak di dalamnya? Aku ingin mendengarkan lebih lanjut, namun ketika teringat pada Huokubing, aku mengurungkan niatku, aku mengoyangkan-goyangkan tanganku untuk memberi isyarat bahwa kami akan pergi. Namun ketika kami berdua baru saja berbalik, tanpa terasa gaunku tersangkut sesuatu, krek, bunyi kain robek terdengar dengan jelas di tengah kesunyian. Li Uce berkata dengan gusar, siapa itu? Dengan panik aku memandang Huokubing, ia menggeleng, memberi isyarat agar aku tak usah khawatir, semua akan dibereskan olehnya. Ia berbalik, lalu menarik tanganku dan menaiki panggung. Hamba pikir malam ini adalah saat yang baik untuk melihat bintang, tak nyana, hamba kebetulan menganggu yang mulia dan nyonya. Yang mulia sama sekali tak membawa pengawal. Jangan-jangan yang mulia menyelingap masuk Huokubing menghormat dan berbicara sambil tersenyum. Ia sama sekali tak peduli bahwa kami telah masuk ke istana tanpa izin dan bersikap seakan kami semua hanya kebetulan berpapasan di jalan. Li Uce nampak tak bisa berbuat apa-apa, tapi juga agak kagum, padangannya menyapu diriku yang sedang. Berlutut, lalu ia tersenyum dan berkata, Zen belum menanyaimu tapi kau malahan sudah menanyai Zen dahulu. Rupanya selain hal yang kau sebutkan itu, kita punya pikiran yang sama. Semua bangkit. Aku bersujud dengan sungguh-sungguh, lalu ikut bangkit bersama Huokubing. Li Uce melepaskan Lian, setelah bangkit Lian menatapku dengan tajam, lalu memandang ke lantai. Diam-diam aku menghela nafas, berpikir untuk mencari kesempatan untuk memberi penjelasan pada Lian. Li Uce berkata, karena kau sudah datang untuk melihat bintang, kau tak boleh menunduk terus, lalukanlah apa yang ingin kau lakukan, kabarnya kau tumbuh besar diksiu, seharusnya kau pemberani. Aku menunduk dengan sikap hormat seraya berkata, baik setelah berkata aku berpaling dan melihat kekejauhan, namun aku tak melihat apapun. Dengan lembut Lian berkata, yang mulia, kita sudah selesai melihat pemandangan, sekarang malam pun sudah larut, hamba merasa agak lelah. Li Uce melirik perut Lian yang membuncit, lalu segera bangkit, kita memang sudah harus kembali, tempat ini kita tinggalkan untuk mereka. Sambil tersenyum ia melirik Huo Ku Bing, mengangkat lentera kulit domba yang tergeletak di lantai, lalu berjalan ke tangga panggung sambil memapah Lian. Huo Ku Bing dan aku berlutut untuk mengantar mereka pergi, ketika sampai di tangga, Li Uce sekonyong-konyong berpaling dan berkata pada Huo Ku Bing, seraya tersenyum, malam ini aku melepaskanmu, beberapa hari lagi jelaskan masalah ini pada Zen. Huo Ku Bing tersenyum dan berkata, siap, yang mulia. Tiba-tiba Lian berkata, beberapa hari lagi kami akan melihat ratai di telagatai ye, hamba hendak menyuruh Jin Ye Ui ikut, supaya kami dapat mengobrol mengusir bosan. Li Uce mengangguk memberi izin, aku pun segera bersujud, hamba akan mematuhi perintah niang-niang. Sosok Li Uce dan Lian menghilang di tangga panggung. Bangkitlah, Huo Ku Bing menariku hingga bangkit, ternyata begitu melihat kaisar sikapmu seperti itu, kau lebih jinak dari kelinci yang melihat harimau. Aku berjalan ke tepi panggung, lalu bersandar pada langkan, kalau begitu, menurutmu aku harus bagaimana kalau bertemu kaisar? Apakah aku harus bicara dengan terus terang? Huo Ku Bing bersandar di sisiku, sikapmu sudah bagus, istana penuh dengan wanita-wanita lemah lembut dan penurut, kaisar sudah bosan melihat mereka. Wanita seperti Nyonya Li itu, yang tak kehilangan sikap lemah lembut seorang wanita, namun sebenarnya pemberani dan agak liar, lebih dapat menambat hatinya. Bagaimana denganmu aku memperhatikan pandangan matanya? Huo Ku Bing tersenyum acuh tak acuh, aku sehari-hari keluar masuk istana, kaisar sering bertindak sesuka hatinya, aku bukannya tak pernah melihat kaisar bermesraan dengan istri-istrinya, tapi bagimu seorang gadis yang belum menikah melihatnya. Aku memelototinya, tak usah beromong kosong, kau tahu yang kutanyakan bukan itu. Walaupun sikapku tetap tenang, mau tak. Mau wajahku terasa agak panas, dengan wajah tanpa ekspresi aku memandang kekejauhan. Huo Ku Bing terdiam sesaat, lalu berkata, seperti yang ku katakan, aku sudah sering tak sengaja melihat kaisar bermesraan dengan berbagai wanita, tapi ini adalah untuk pertama kalinya aku melihat kaisar menemani seorang wanita duduk tanpa berkata apa-apa, mereka berdua hanya duduk berdempetan dengan tenang, tak melakukan apapun, dan juga untuk pertama kalinya mendengar kaisar dan seorang istrinya hanya menggunakan kata aku dan kau. Ketika mendengarnya, diam-diam aku merasa kaget. Ia menghela nafas, lalu kembali berkata, kaisar juga seorang lelaki, kadang-kadang ia juga butuh seorang wanita yang memperlakukannya sebagai orang biasa, karena sudah terlalu banyak orang yang memujanya, kalau tidak, kemanapun matanya memandang, ia hanya akan memandang tempat kosong, bukankah sangat sepi? Bibi bukannya tak berbaik, tapi wataknya terlalu lemah lembut dan penurut, dahulu, ketika kaisar masih berada di bawah tekanan ibu suri deo dan kedudukannya masih tak pasti, ditambah dengan watak permaisuri chen yang licik dan susah diatur, di tengah penderitaannya kaisar memang membutuhkan seorang wanita seperti bibi, seseorang yang dapat dengan lemah lembut dan penuh perhatian memujanya. Tapi kaisar sekarang adalah seseorang yang pemberani dan kuat, ketika sedang menjalankan rencana-rencana besar, ia membutuhkan seseorang yang dapat tertawa bersamanya dan kadang-kadang memandangnya sebagai orang biasa. Aku tersenyum dan berkata, ternyata kau selalu membela kaisar, pantas saja ia memperlakukanmu dengan istimewa. Huo! Ku Bing tersenyum dan berkata, sejak dahulu kala, bukankah cinta seorang kaisar sering beralih? Bibi sangat mengerti prinsip ini, maka ia tak memperdulikannya. Sekarang ada nyonya Li, beberapa tahun lagi pasti akan ada nyonya Wang atau Zhao. Apakah ia harus melawan mereka semua? Memang benar, seperti yang dikatakannya, istana belakang selalu penuh bunga yang mekar tak lebih dari seratus hari, kalau bukan Lian orang lain juga dapat mendapatkan cinta kaisar, asalkan Lian tak menganggu kalian, kalian pun tak akan melawannya. Akan tetapi kalau Lian melahirkan seorang anak lelaki, untuk menghentikan serangan militer dinasti Hongkxiu, ia pasti akan mendukung putranya merebut kedudukan putra mahkota, dan pertarungan di antara Lian dan keluarga Wei pun tak dapat dihindari lagi. Untuk pertama kalinya aku menghela nafas dengan kepala pusing. Kau kenapa? Huo Kubing bertanya. Aku menggeleng-geleng, lalu menongak memandang langit, hari ini kami berdua duduk berendeng pundak mengagumi bintang-bintang, namun di lain hari apakah kami akan bermusuhan dan bersikap dingin satu sama lain? Kalau kehangatan ini akhirnya berubah menjadi serpihan-serpihan yang terlupakan, aku hanya dapat mengenang saat ini. Sambil tersenyum aku menatapnya, lalu menunjuk ke Bima Sakti di angkasa, apakah kau tahu asal-usul Bima Sakti sambil mencibir Huo Kubing berkata, walaupun aku tak suka membaca buku, tapi aku sudah pernah mendengar cerita Niulang Z.H.I.N.U. Titik. Itu bintang Niulang, apakah kau bisa menemukan? Bintang Z.H.I.N.U. aku mencari-cari dengan seksama, yang itu, Yahuo Kubing menggeleng, bukan. Yang itu, Yahuo Kubing kembali menggeleng, bukan. Aku memandangnya dengan bimbang, yang ini pasti benar, apakah kau tak salah Huo Kubing tersenyum dan mengetuk dahiku, kau sendiri yang bodoh tapi malahan meragukanku, masa aku bisa salah? Dalam peperangan, menentukan arah berdasarkan bintang-bintang adalah pelajaran dasar, sejak belum bisa berjalan dengan benar, aku sudah duduk di pangkuan paman dan belajar mengenali bintang-bintang. Aku mengelus-elus dahiku, lalu dengan kesal berkata, aku bodoh? Kau juga bukan orang pintar, kalau dua orang bodoh saling memandang, mereka baru dapat sebelum. Menyelesaikan perkataanku dengan kesal aku menutup mulut, bukankah aku ini seperti babi gendut yang berlari masuk ke rumah penjagalan sengaja mencari maut? Justru membuka. Kelemahanku sendiri? Huo ku bing bersandar dilangkan, lalu meliriku, seakan tersenyum namun tak tersenyum. Dipandang olehnya, jantungku berdebar-debar, aku pun memandang angkasa dengan berpura-pura kalem, yang itu ia tertawa pelan, mukamu merah. Sekarang musim panas, aku kepanasan, memangnya kenapa? Pemandangan indah dan suasana menyenangkan, kami mengagumi bintang-bintang dengan gembira, suara terputus-putus kami berdua dengan sayut-sayut melayang-layang di bawah langit penuh bintang, bintang-bintang pun berkelap-kelip, seakan sedang diam-diam tersenyum. Di danau bunga teratai mekar, di tepi danau wadah si cantik, bunga teratai bagai wajahnya, wajahnya bagai bunga teratai, bunga teratai dan wajahnya menjadi satu, membuat mataku berkunang-kunang. Apakah kau lihat wanita-wanita di istana belakang itu? Semuanya berwajah cantik, aku sedang berpikir, ketika Kaisar melihat begitu banyak wanita yang berusaha menarik perhatiannya, apakah ia merasa senang atau bosan sambil dengan perlahan mengayunkan kipas bundar berlukiskan wanita cantik dalam genggamannya, Lian berkata dengan hambar. Sudah cukup asalkan kau adalah sekuntum bunga yang tercantik, aku malas mengurus orang lain, kataku seraya tersenyum. Lian menarik tanganku, sembari berjalan ia berkata, ku harap kau berkata dengan tulus. Aku berhenti melangkah dan berpaling ke arah Lian, lalu menjelaskan, hari itu saat menunggu Adipati Guwan Jun, aku sama sekali tak tahu siapa dia, setelah itu kami kebetulan bertemu di Chang'an, malam itu ketika kau bertemu dengan kami pun kebetulan, di antara aku dan dia sama sekali tak ada apa-apa. Lian tersenyum, kau merasa tak ada apa-apa, tapi dia pasti punya perasaan padamu, seperti apa watak huo kubing itu? Ia tak pernah memandang orang, tapi saat memandangmu, matanya terpaku padamu. Dengan tak berdaya aku berkata, aku dianggapnya tuan penolongnya, ia selalu bersikap sopan padaku, sedangkan mengenai caranya memandang orang, aku tak bisa berbuat apa-apa tentangnya. Sambil menatap mataku, Lian berkata, kabarnya kau memanggil seorang guru untuk kakak keduaku, dan juga mencarikan teman belajar untuknya. Walaupun kontrak penjualan Faro sudah tak ada di tanganmu, namun ia merasa berterima kasih padamu, kalau kau tak berkata apa-apa, ia tak akan pergi, dan kakak pertamaku akan terus menunggunya, selain itu masih ada si tuan muda, Lian berhenti. Sejenak, lalu berkata dengan perlahan, kami semua sepertinya adalah bidak-bidak caturmu, Jin Yeu, sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku terdiam seribu bahasa, sebenarnya apa yang ku inginkan? Sebenarnya yang ku inginkan amat sederhana, lebih sederhana dibandingkan yang diinginkan orang lain, bukan kekuasaan, kekayaan atau kemasyuran, aku hanya ingin bersama Ji Yee. Andaikan Ji Yee bersedia meninggalkan changan, aku dapat meninggalkan semua di changan ini. Tapi ia sepertinya tak ingin pergi, maka aku hanya dapat memilih untuk tinggal, dan dengan sekuat tenaga menjadi sebatang pohon, membantunya menahan hujan dan angin, dan bukan menjadi sekuntum bunga yang bersembunyi di pucuk pohonnya sambil memancarkan keharuman, tapi hanya dapat melihatnya menahan hujan dan angin sendirian. Mungkin wajah seorang wanita yang cantik dan polos adalah wajah yang paling membuat orang tergerak, tapi aku lebih suka menjadi sebatang pohon yang tak cantik atau harum, sehingga paling tidak dapat ikut menanggung beban di pundaknya. Sambil mengayunkan kipasnya, lian berjalan dengan anggun, kau menggunakan tari dan nyanyi untuk mempengaruhi changan, dari rumah hiburanmu tak henti-hentinya muncul gaya. Sanggul, pakaian dan perhiasan, membuat wanita-wanita terkemuka changan berbondong-bondong mengikutinya. Kabarnya kau dan Hanggu secara khusus membuka rumah rias bertarif mahal yang hanya menerima wanita-wanita bangsawan, kau nampaknya hanya seorang pengelola rumah hiburan, tapi karena kau berkata bahwa aku adalah sahabat yang mengerti isi hatimu, aku tak bisa mengecewakanmu. Hujan gerimis tampaknya tak perlu ditakuti, namun kalau turun hujan setengah tahun, jangan-jangan akan menimbulkan banjir. Tak semua anak mau mendengarkan ayah ibunya, dan tak semua suami mau mendengarkan istrinya, tapi mau mendengarkan dua di antara sepuluh perkataan sudah sangat baik, lagi pula wanita paling cerewet, asalkan dapat menganalisa perkataan mereka, jangan-jangan kau tahu pikiran banyak pejabat di istana. Nampaknya Lian sudah cukup berkuasa di istana. Saat aku terakhir bertemu dengannya, ia hanya tahu desas-desus tentang semua yang terjadi di luar istana, tapi sekarang ia sudah tahu semuanya dengan jelas. Kurasa kali ini aku sudah cukup berhati-hati, untuk melakukan hal ini, aku sengaja membiarkan rumah-rumah hiburan yang dipimpin Tianxi Yang Fang meniruku, bahkan sampai membiarkan mereka mendahului ku, lalu aku baru mengikuti mereka, hal ini pun dapat kau ketahui. Dengan kene selian memutar matanya, kau ini Jin Yeu. Terhadapmu aku tak bisa tak waspada. Selain itu, kau juga sedikit demi sedikit membeli rumah-rumah bordil, saat tergila-gila, rahasia apapun bisa dikorek dari mulut lelaki. Jin Yeu, sebenarnya apa yang hendak kau lakukan, aku mengenggam tangan Lian dan berkata, aku berjanji, apapun yang kulakukan, tujuan kita tak akan berlawanan. Lian berkata, dari dulu aku selalu mempercayai hal ini, paling tidak kau tak akan menghalangiku, tapi setelah aku tahu ada sesuatu di antaramu dan Huo Ku Bing, aku tak terlalu merasa pasti lagi. Jin Yeu, masih ada sesuatu yang terlewatkan, kami semua bagai bidak-bidak catur di tanganmu, tapi kenapakah sengaja tak mau melihat bidak catur terbesar di sampingmu. Kau selalu bersiasat, maju selangkah demi selangkah, tapi kenapa kau melewatkan Huo Ku Bing? Jangan berkata padaku bahwa kau tak sengaja melewatkannya. Aku, aku, aku tak dapat menjelaskannya, hatiku seakan. Di sambar geledek, mendadak aku tak bisa memberikan penjelasan pada Lian, bahwa selagi maju selangkah demi selangkah, aku telah melupakan Huo Ku Bing. Tak nyana, aku benar-benar telah melupakannya. Sambil tersenyum kecut aku berkata, aku benar-benar tak bisa memberi penjelasan yang dapat kau terima, mungkin aku merasa bahwa bidak catur ini terlalu berharga dan tak bisa dengan sembelarangan dijalankan. Sambil tersenyum Lian meliriku, raut wajahnya nampak gembira, dengan santai ia menikmati keindahan bunga teratai, aku berpikir sejenak, lalu berkata, apakah kau masih ingat sebelum kau masuk istana? Aku pernah bertanya pada kakak pertamamu. Kau juga lah yang mengajari aku lagu orang YUE itu. Lian mendehem, lalu menatapku dengan tajam. Aku mempelajari lagu itu untuk majikan perusahaan si. Aku tahu kau pasti telah mencari tahu majikan perusahaan si itu orang macam apa, tapi ku rasa informasi yang kau dapatkan sangat sedikit. Apapun yang ingin kau ketahui, aku dapat memberitahumu. Apakah sekarang, kau percaya bahwa di antara aku dan Huo Ku Bing tak ada apa-apa? Dengan wajah tak berperekspresilian menatapku dengan tajam untuk beberapa saat. Lalu dengan perlahan mengangguk, Jin IEU, apakah kau mau bersumpah aku menggeleng? Aku tak bisa bersumpah tak akan menjadi musuhmu, tapi aku tak akan mendahului mencelakaimu. Namun bagaimana kalau kau ingin mencelakai kulian tertawa, Jin IEU, bicaramu terus terang. Aku tak ingin kau bersumpah tentang hal itu dan memaksamu melakukan sesuatu yang tak kau kehendaki. Aku hanya ingin kau bersumpah tak akan membocorkan identitasku dan menggunakannya untuk menekanku di kemudian hari. Pandangan macu kami saling beradu, aku tersenyum dan berkata, Kalau aku tak bersumpah padamu, jangan-jangan aku tak akan bisa hidup dengan tenang dengan hambar. Lian tersenyum, setelah berpikir dengan diamu untuk beberapa saat. Aku berkata, aku bersumpah demi nyawaku sendiri untuk sama sekali tak membocorkan identitasmu. Sambil tersenyum, Lian menggeleng, Jin IEU, apakah kau lupa pernah memujiku sebagai sahabat yang mengerti isi hatimu? Yang terpenting dalam hatimu bukan hidupmu, bersumpahlah demi orang yang kau sukai. Dengan gusar aku menatap Lian, namun senyumnya tak berubah, sambil menyeringai geram aku mengangguk-angguk, Lian, Li Niang Niang, ternyata istana dapat mengubah seseorang dengan begitu cepat. Sepertinya aku sudah tak ingin mengenalmu lagi. Baik, kuturuti keinginanmu, aku bersumpah demi hidup Ji IEU untuk sama sekali Lian menggeleng. Tidak, gunakan hidup orang yang kau sukai. Aku tersenyum. Sinis, apa bedanya? Demi nyawa orang yang kusukai, aku bersumpah untuk selamanya tak membocorkan identitasmu. Lian tersenyum dan menunjuk ke langit, langit sudah mendengarmu. Tanpa berkata apa-apa aku memandang daun teratai yang rimbun di telaga, senyum di wajah Lian menghilang, Jin IEU, jangan salahkan aku, kau tak tahu betapa sulitnya setiap langkah yang harus ku jalani. Permaisuri Wei menguasai istana belakang, di luar pun ada Jenderal Wei dan Jenderal Gongsun, dan sekarang ditambah lagi dengan Huo Kubing, walaupun sekarang aku sedang naik daun, tapi berapa lama cinta kaisar dapat bertahan? Orang-orang istana angkuh, watak permaisuri Wei kelihatannya lemah lembut, sepertinya tak mempertengkarkan apapun, tapi ia dapat berbuat demikian karena orang-orang di sisinya dapat mengerjakan apapun untuknya, maka ia dengan senang hati berlagak menjadi orang baik. Ia memandang daun teratai di telaga dan menghela nafas. Kami berdua sibuk dengan pikiran masing-masing, tertegun tanpa berkata apa-apa, tiba-tiba di belakang kami terdengar suara lantang seorang lelaki, semoga niang-niang panjang umur aku dan Lian pun berbalik. Dengan sikap hormat Ligan membungkuk, dengan hambar Lian pun berkata, bangkitlah seketika itu juga Ligan mengangkat kepalanya, sinar matanya penuh kepedihan yang berapi-api, namun ia segera menenangkan dirinya, sehingga seakan matakulah yang salah lihat. Cuan muda ketiga liang mahir ilmu sastra dan silat, walaupun tak secemerlang Huo Kubing yang bagai mentari, adalah pria. Impian gadis-gadis changan. Sikap Huo Kubing terlalu keras, membuat orang tak berani mendekat atau bersandar padanya, dan bahkan tak bisa menebak kemana ia hendak pergi. Namun Ligan bagai sebuah gunung dan membuat hati wanita merasa aman. Pandangan mace Ligan menyapu ke arahku, ia tersenyum panik, aku menghormat kepadanya, ia pun tertawa, tahun baru tahun lalu kita bertemu, masih ingat aku menjawab, ingat, Adipati Guan Jun mengajak hamba, atas perintah nyonya. Tanpa kentara, Ligan memandang Lian, walaupun agak bingung ia tak banyak bertanya lagi, Lian tersenyum dan berkata, sebutlah namanya, mungkin kau tak tahu siapa dia, tapi kalau ku katakan bahwa ia adalah Fang Zhulwoyufang, ku rasa di changan ini tak banyak orang yang tak mengenalnya. Wajah Ligan sekonyong-konyong berubah, sinar matanya menjadi dingin menyeramkan, menikam ke arahku bagai sebilah pedang tajam, aku menghindari pandangan matanya dan memandang ke arah Lian, sambil tersenyum manis, Lian memandangku, sudut-sudut bibirnya sedikit bergerak, walaupun tak berkata apa-apa, aku dapat menebak maksudnya, kami tak dapat selalu kau manipulasi, kau pun tak bisa selalu mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku menatapnya, lalu memutuskan untuk memandang ke lantai, berlagak tak tahu apa-apa. Ligan bosan memandangku dan tak lagi menatapku, pandangan matanya langsung beralih ke arah Lian, memberi isyarat agar Lian memandang sesuatu dalam lengan jubahnya. Wajah Lian selalu tersenyum, namun begitu melihat huruf Lian seperti sulur-suluran tersulam di bagian dalam lengan jubah Ligan, senyumnya serta merta menjadi kaku, ia memberi isyarat padaku dengan matanya, setelah semua ini selesai aku akan mohon padamu, tapi di dunia ini mana ada hal yang begitu gampang? Matel Ligan penuh pisau es, namun Matel Lian penuh kelembutan, seperti seseorang yang sedang tenggelam, senyumku amat cemerlang. Suara Huo Kubing yang dingin terdengar, Lisan, kau sedang lihat apa dari sudut pandang Huo Kubing, Liga nampaknya sedang menatapku tanpa berkedip, tapi ia tak tahu dengan sinar mati seperti apa Liga memandangku, ia hanya melihat senyumku yang cemerlang, namun tak tahu bahwa aku sedang bertarung dengan Ligan. Ligan ingin memberi penjelasan, namun bagaimana ia dapat menjelaskan peristiwa ini? Masa ia harus memberi tong Huo Kubing bahwa ia membenciku karena Lian? Ligan berbicara pada Huo Kubing dengan terbata-bata, namun wajah Huo Kubing semakin lama semakin dingin, sebenarnya masalah apa yang begitu sukar dijelaskan oleh Ligan? Rupanya ia sudah memikirkan berbagai kemungkinan. Kejadian itu sangat lucu dan aneh, membuat orang mau tak mau merasa geli. Pandangan mat celian beralih ke wajahku, hah, dengusnya, ia mengangsurkan tangan dan memapahku, lalu tertawa terbahak-bahak. Untuk sesaat aku menahan diri, lalu tak kuasa melakukannya lagi dan ikut tertawa. Ligan berdiri tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat, menghela nafas panjang, lalu menggeleng seraya tertawa tak berdaya. Hanya Huo Kubing yang masih mengawasi kami bertiga yang tertawa-tawa dengan pandangan dingin. Liu Che dan Putri Ping yang melangkah menghampiri kami, sambil tersenyum ia bertanya, apa yang membuat kalian tertawa dengan begitu gembira? Zen jarang melihat nyonya tertawa lepas seperti ini. Kami cepat-cepat menghormat ke arah mereka, sambil tersenyum Putri Ping yang memandang Lian dan bertanya, sebenarnya ada apa? Aku sangat ingin tahu. Lian memelototiku, lalu dengan kalem berkata, barusan ini Jin Yeu menceritakan sebuah lelucon yang sangat lucu. Kaisar dan Seng Putri memandang ke arahku, aku membuka mulutku, namun tak berkata apa-apa, lalu kembali membuka mulutku, dan masih tak bersuara. Dengan penuh kemenangan, Lian tersenyum ke arahku, aku pun tersenyum, mengalahkanku tak segampang itu, lelucon ini ku dengar dari Tuan Mudali, lebih baik ia saja yang menceritakannya pada Yang Mulia dan Putri. Lian mengerutkan dahinya, lalu meliriku dengan kesal, namun aku memandangnya sambil tersenyum. Mengingat apa yang dilakukannya padaku, tindakanku ini tidak keterlaluan. Kaisar dan Putri sama-sama memandang Lian, namun Huo Ku Bing menatapku dengan dingin, aku mengerenyutkan dahiku ke arahnya, si bodoh ini. Kapan aku punya kesempatan menjadi? Begitu akrab dengan Lian sampai bisa mendengar gurauannya? Setelah tertegun sejenak, Lian menghormat pada Kaisar dan Putri, hamba unjuk kebodohan saja. Ada seorang kutu buku, rumah tetangganya kebakaran, ibu pemilik rumah itu mohon padanya agar ia cepat-cepat pergi memberi toh suaminya yang sedang main catur dengan orang lain. Si kutu buku pergi dan berdiri di samping dua orang yang sedang bermain catur itu, setelah selesai bermain, si tetangga baru melihatnya, lalu segera bertanya, Saudara, kenapa mencariku oh? kata si kutu buku, adik hendak memberitahukan sesuatu padamu, Saudaraku yang baik, rumahmu kebakaran. Si tetangga terkejut sekaligus marah, kenapa tak bilang dari tadi si kutu buku menyoja, lalu dengan santai berkata, Saudaraku yang baik, kau jangan marah, apakah kau tak pernah mendengar peta patah kuno yang berbunyi, bukankah seorang budiman sejati selalu diam ketika menonton pertandingan catur? Kaisar tersenyum, orang budiman yang paling lurus sering melakukan perbuatan seorang picik, lelucon ini ada maksudnya, yaitu menyindir orang yang ambisius. Mendengarnya, Seng Putri bertanya sembari tersenyum, apakah di dunia ini benar-benar ada orang seperti itu? Ligan berkata, di dunia ini, tak sedikit orang egois yang rela mengorbankan hidup orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Hamba tak menceritakan lelucon ini dengan baik, nona Jin Yew dapat menceritakannya dengan jauh lebih baik, benar-benar membuat orang tertawa. Aku merasa gusar, Ligan diam-diam menyindirku, setiap perkataannya jelas-jelas tertuju padaku. Selagi Ligan berbicara, Lian selalu memandang ke lengan jubah Ligan, walaupun ia berusaha sekuat tenaga menahan diri, namun wajahnya nampak agak jengah, ia kembali memandangku sambil memohon, aku mengangguk dan wajahnya pun perlahan-lahan nampak lega. Dengan penuh perhatian, Kaisar bertanya pada Lian, kau merasa tak enak badan Lian menjawab, mungkin agak terlalu lama berdiri. Putri Ping yang cepat-cepat berkata, istirahatlah di pavilion di depan itu ku sangka Lian dan Kaisar akan mendahului pergi, namun tak nyana, Seng Putri telah membuka mulut, maka Lian pun terpaksa berkata, terima kasih, kakak. Seng Kaisar memapah Lian, mereka berdua berjalan di depan dengan perlahan, sedangkan kami mengikuti di belakang. Sambil tersenyum Seng Putri menanyai Huo Ku Bing, namun Lian tak berani berjalan di sebelahnya, dan sengaja memperlambat langkahnya. Aku pun memperlambat langkahku sehingga aku berada di sisinya, namun dengan wajah dingin ia menghindariku. Huo Ku Bing berpaling dan menatapku dengan tajam, namun aku mengerutkan dahiku dan tak memperdulikannya. Pavilion sudah dekat, namun Lian sama sekali tak memberi kesempatan padaku untuk berbicara dengannya. Aku mengambil keputusan dan menyelingap ke sisi Lian, lalu menangkap lengan jubahnya, namun reaksinya sangat cepat, ia segera melompat ke samping untuk menghindariku. Akan tetapi, aku telah mengantisipasi gerakannya dan mengikutinya, lalu sengaja mengerahkan tenaga ke tanganku, kami berdua sama-sama. Pesilat, maka dengan suara keras, lengan jubah Ligan telah berhasil kurobek. Keempat orang yang berjalan di depan mendengar suara itu dan berpaling, memandangku dan Ligan, wajah Huo Ku Bing menjadi semakin tak enak dilihat. Ligan murka, ia menunjukku, aku segera berlari ke depannya dan dengan wajah jengah minta maaf padanya, sekaligus berpura-pura karena kebingungan menjatuhkan potongan lengan jubah ke tanah, lalu dengan tak sengaja menginjak-injaknya, sebenarnya aku sedang berusaha menghilangkan huruf liang disulam dengan benang perak itu. Huo Ku Bing sekonyong-konyong marah, kalian sedang main apa? Apa di sini kalian boleh saling tarik-menarik dan robek-merobek? Sekarang Ligan telah sadar kenapa aku sengaja merobek lengan jubahnya, pandangannya beralih ke wajah Lian, lalu ia berlutut di hadapan Seng Kaisar, hamba bersalah aku pun cepat-cepat ikut berlutut. Lian hendak menolong kami, namun Li Uce tertawa sambil menggeleng, lalu berkata pada Seng Putri, Azi, apakah kau ingat kenakalanku? Waktu kecil Seng Putri tersenyum dan berkata, siapa yang tak pernah nakal atau berkelahi saat masih kecil? Melihat mereka berdua aku jadi ingat saat aku masih gadis. Sambil tersenyum, Li Uce mengalihkan pandangannya dari wajah Huo Ku Bing ke wajahku dan Ligan, semua bangkit. Ligan, pakaian murobe, pulanglah dahulu. Ligan bersujud, memungut potongan lengan jubah dari tanah, lalu cepat-cepat berbalik dan melangkah pergi. Sambil tersenyum Putri Bing yang berkata pada Li Uce, yang mulia terlalu membela kubing dan cepat-cepat mengusir Ligan, mengurangi keasyikan kita saja. Sambil tersenyum Li Uce memandang wajah Huo Ku Bing yang dingin. Kalau aku tak mengusir Ligan, masa kita harus menunggu mereka berkelahi? Saat itu, menghukum mereka salah, tak menghukum mereka juga salah, mau ditaruh di mana muka zensi kaisar ini Putri Bing yang tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, dengan wataknya yang seperti ini, Huo Ku Bing pasti akan melakukannya. Suatu masalah yang dapat berubah menjadi bencana akhirnya dapat diselesaikan, aku agak lelah dan ingin minta diri, namun tak bisa menemukan alasan yang tepat, sambil menunduk aku duduk tanpa berkata apa-apa. Wajah Lian nampak agak lesu, melihat wajahnya, Li Uce merasa khawatir, ia menyuruh orang memanggil Tabib dan membawa Lian pulang ke istana, setelah itu, kami dapat membubarkan diri. Huo Ku Bing berjalan di sisiku, namun sama sekali tak mengucapkan sepatah katapun padaku. Aku ingin berbicara dengan Lian, aku merasakan kekhawatiran yang sulit dijelaskan, wajahku bagai papan kayu. Setelah kami berdua meninggalkan taman, tanpa berkata apa-apa aku menghormat padanya, hendak pergi, namun sambil menahan amarah, ia berkata, aku akan mengantarmu pulang. Aku menggeleng, tak usah. Aku masih ingin pergi ke tempat lain. Naiklah Huo Ku Bing melompat ke atas kereta kuda. Ia memandangku dengan wajah dingin, sama sekali tak mengizinkanku membantah. Dengan tak berdaya aku tersenyum, lalu melompat ke kereta kuda, kau jangan marah padaku, aku ingin pergi ke rumah Jendral Lee. Untuk sesaat ia menatapku, lalu memerintah kusir kereta untuk pergi ke Wisma Jendral Lee. Aku memandangnya dan merasakan perasaannya, hatiku terasa pedih, dengan lembut aku menjelaskan, aku tak begitu kenal Ligan, sejak kau mengajakku ke markas pasukan Yulin, ini adalah untuk pertama kalinya aku bertemu dengannya, hari ini adalah kali kedua kami bertemu. Wajah Huo Ku Bing nampak agak lega, namun nada suaranya masih dingin, baru dua kali bertemu. Kenapa seperti itu? Aku berkata, masalah itu ada sebabnya, bagi kuligan cuma seperti kuaci kecil, kalau mataku sedang kabur aku tak bisa menemukannya. Ujung-ujung bibir Huo Ku Bing terangkat, kalau begitu bagimu aku ini apa aku bimbang sesaat? Lalu berkata sambil tertawa cekikikan, kau seperti labu besar, puas tidak namun ia tak tertawa dan langsung bertanya, bagaimana dengan mengjiu senyum di wajahku membeku, aku berpaling, menyingkap tirai kereta dan memandang keluar, berusaha mengacuhkan pandangan matu membara yang membakar bagian belakang kepalaku. Ketika sampai di Wisma Jendrali, aku masih memikirkan bagaimana aku dapat membuat Ligan menemuiku, namun Huo Ku Bing sudah masuk dengan Jumawa, para pengawal sepertinya sudah terbiasa dengannya dan hanya memberi hormat. Aku cepat-cepat mengejarnya, akulah yang ingin bertemu Ligan, kenapa kau ikut Huo Ku Bing berkata, sekarang sepertinya kaulah yang mengikutiku, bukan aku yang mengikutimu. Kalau kau tak mau mengikutiku, kita pergi sendiri-sendiri saja. Kau boleh pergi ke pintu gerbang dan minta pelayan membiarkanmu keluar. Aku memelototinya, namun tak berkata apa-apa lagi dan mengikutinya dengan tenang. Huo Ku Bing bertanya pada seorang pelayan, ternyata Ligan sedang berlatih memanah di lapangan. Ia sudah hafal seluk-beluk Wisma Jendrali dan tak perlu penunjuk jalan, setelah berbelok dan berputar-putar, kami sampai di lapangan. Ligan mengenakan pakaian ketat, sedang memanah di tengah lapangan, kekuatan setiap anak panah yang dilepaskan mengejutkan, dan langsung menembus sasaran. Dengan suara lirih aku berkata, ilmu panah yang bagus, semua mengenai sasaran, kau benar-benar pantas menjadi keluarga si Jendral Terbang. Begitu melihatku, pupil Matt Ligan mengkerut, tiba-tiba ia memelidikan panahnya ke arahku. Seketika itu juga aku tahu Ligan tak sedang menakut-nakutiku, matanya ringin menyeramkan, rasa benci di matanya sangat luar biasa, ia benar-benar ingin membunuhku. Tubuhku menjadi kaku, aku hendak bergerak namun tak berani bergeming, hendak berbicara namun tak berani bersuara, khawatir perkataan yang salah akan membuatnya murka. Kalau anak panah itu sampai, terbang ke arahku, dengan ilmu panah keluarga si Jendral Terbang yang termasyur di kolong langit, kesempatanku untuk menghindarinya sangat kecil. Huokubing cepat-cepat melangkah ke depan dan menghadang di hadapanku, sikapnya dingin, ia dan Ligan saling berhadapan tanpa berkata apa-apa. Tangan Ligan gemetar, tiba-tiba ia mengalihkan bidikan busurnya ke papan sasaran, us, anak panah itu menembus bagian tengah lingkaran merah, badan anak panah itu seluruhnya menembus papan sasaran, di permukaan papan sasaran hanya tersisa bulu-bulu putih yang bergetar pelan. Aku menghembuskan napas yang selama ini tertahan di dadaku, tubuhku lemas. Kedudukanku rendah, bagi putera-putera pembesar ini aku bagai semut yang bisa mereka lumat tanpa banyak pikir. Aku selalu bersiasat, tapi lupa bahwa hidupku dapat dengan mudah dihabisi sebatang panah, apa gunanya siasatku di hadapan mereka? Hari ini, untung saja Huokubing ikut, kalau tidak, kalau tidak barusan ini dalam keadaan di antara mati dan hidup. Aku tak takut dan justru setelah itu baru takut. Apakah Lian benar-benar tak menduga reaksi Ligan? Apakah ia sedang memberiku sebuah peringatan? Atau apakah ia memang selalu menginginkanku mati? Apakah di dunia ini ada rahasia yang dapat dijaga lebih ketat dari rahasia orang mati? Semakin memikirkannya, hatiku semakin dijeri, Huokubing berbalik dan memayangku, untuk pertama kalinya aku mendahului mengenggam tangannya. Tanganku masih gemetar, ia mengenggam tanganku erat-erat dengan kedua tangannya. Karena sehari-hari menunggang kuda dan berlatih silat, telapak tangannya penuh kapalan, kasar kalau diraba, penuh kekuatan yang membuatku merasa aman, perlahan-lahan hatiku menjadi tenang dan tanganku tak lagi gemetar. Ligan berjalan ke sisiku, lalu seakan tak terjadi apa-apa, menyajak kepada Huokubing. Ia kembali memandangku seperti biasa, lalu menggeleng dan tersenyum, coba lihat apa lain kali kau masih berani mencari tuan muda ketiga li. Aku hendak tersenyum tapi tak bisa tersenyum, dengan terbata-bata aku berkata, kenapa tak berani? Tapi-tapi aku minta kau temani. Ligan berjalan ke sisiku, lalu seakan tak terjadi apa-apa, menyajak ke arah Huokubing, mohon maaf atas kekasaranku, tapi kau tiba-tiba menghadang di depan anak panahku, sampai aku mandi keringat dingin. Huokubing berkata dengan dingin, Sange, sejak bisa merangkak kita sudah bersama tinggal di markas pasukan Yulin, saat aku masih sangat kecil, Lidage mengajariku ilmu memanah, hubungan kita selalu baik, aku tak ingin setelah ini karena salah paham kita jadi bermusuhan, maka hari ini aku memberitahumu dengan sungguh-sungguh, bahwa kalau di kemudian hari kau berani bersikap seperti itu lagi padanya, ilmu memanahku tak kalah darimu. Dengan terkejut aku menatap Huokubing, berbagai perasaan berkecamuk dalam hatiku, ternyata ia begitu habis-habisan membela diriku. Ligan juga terkejut, namun setelah itu ia sepertinya paham dan menatapku dengan heran, lalu tersenyum getir dan berkata, hari ini aku tak dapat mengendalikan diriku, setelah ini tak akan terjadi lagi. Ku harap nonajin dapat memakluminya. Sudut-sudut bibirku terangkat. Memakluminya? Lain kali aku akan menempelkan pisau di lehermu, coba lihat apa kau dapat memakluminya? Tapi aku hanya dapat berkata dengan hambar, aku datang untuk berbicara denganmu. Sekarang Huokubing malahan melangkah menjauh. Sambil memandang Ligan aku berkata, Nyonya Li berasal dari rumah hiburanku, semua yang kulakukan adalah untuk melindunginya, ku rasa, setelah kejadian hari ini, seharusnya kau mempercayaiku. Aku tahu kau menyukainya, tapi apakah ia tahu isi hatimu? Ligan terdiam sesaat, lalu menggeleng, ia tak tahu, dia sudah menjadi selir kaisar, di matanya aku tak ada bedanya dengan pejabat lain, aku pun tak ingin ia tahu, perasaanku ini hanya perasaan pribadiku saja. Benar seperti dugaanku, Lian hanya berlagak tak tahu apa-apa dan menimpakan semuanya padaku. Sambil berpikir aku berkata, aku bersumpah tak akan memberitahu Nyonya Li. Ligan mendengus dengan sinis, dahulu kau menyembunyikan suatu hal yang seharusnya diketahui olehnya, aku benar-benar mempercayai sifatmu ini. Aku jelas lebih dahulu bertemu dengannya dari kaisar, tapi aku kalah selangkah darimu, terlambat selangkah berarti luput seumur hidup, kau paham di dalam nada suaranya yang sedih muncul rasa geram. Aku jari mendengar nada suaranya, setelah aku menipumu, bagaimana kau tahu bahwa Nyonya Li adalah wanita yang kau cari? Di matseliga nampak rasa sedih dan girang sekaligus terkejut, suatu hari ketika masuk istana, aku kebetulan melihatnya memakai sehelai sapu tangan yang serupa, walaupun warnanya tak sama, namun sulaman huruf Li yang mirip sulur-sulurannya persis sama. Saat itu aku seperti disambar geledek, tertegun tak kuasa berkata apa-apa, saat itu aku baru sadar bahwa aku sangat bodoh. Di dunia ini kecuali dirinya, apakah ada wanita bermargali lain yang begitu menawan? Di mataku ia benar-benar bagai bidadari di tengah air, saat ia bersendagurau dengan cerdas dengan kaisar, aku sudah jatuh cinta padanya, hanya saja saat itu, hanya saja saat itu aku tak berani jujur pada sendiri, sampai melihat sapu tangan itu, aku baru sadar akan apa yang telah terlewatkan olahku, dan semua ini terjadi karenamu, kenapakah sengaja membohongiku? Langit telah memperbolahkanku melihat huruf Li itu, tapi kenapa begitu terlambat? Jin Fang Zhehu, menurutmu seharusnya aku membencimu atau tidak? tubuhku terasa agak dingin. Saat itu aku tak memberi taunya keadaan yang sebenarnya dan sama sekali tak menyangka bahwa hari ini ia akan begitu marah. Andaikan seorang wanita yang begitu cantik dapat bertemu dengan Ligan, putera keluarga terkemuka yang tampan dan berbakat, serta tergila-gila padanya, entah ia akan memilih masuk ke istana yang berbahaya atau tidak. Tapi Lian sama sekali bukan wanita biasa yang hanya mencari seorang suami yang baik, ia tak akan memilih huligan. Akan tetapi masalah ini berputar kembali, dan ternyata kembali ke takdir yang telah digariskan. Aku tak lagi berani memandang wajahnya, sambil menunduk aku berkata, karena keadaan sudah seperti ini, semuanya tak bisa dikembalikan seperti sedia kalah lagi, tapi kemohon padamu agar jangan mencelakai Nyonya Li, tahukah kau bahwa huruf Li di lengan bajumu hari ini dapat mengundang bencana besar? Huruf Li itu sangat unik, orang yang pernah melihatnya tak akan melupakannya. Aku tak tahu Kaisar pernah melihatnya atau tidak, tapi tak peduli apakah ia pernah melihatnya atau tidak, kau tak boleh menempatkan Nyonya Li yang tak tahu apa-apa dalam situasi yang begitu berbahaya. Suara Li gan terdengar murung, aku tak akan mencelakainya. Hari ini aku ceroboh dan mengenakan pakaian yang salah, aku akan membakar semua pakaian dan benda-benda lain yang bersulamkan huruf Li itu, sejak saat ini huruf itu hanya akan terukir dalam hatiku. Aku cepat-cepat menghormat padanya, lalu segera berlari ke arah Huo Kubing. Huo Kubing bertanya, wajah kalian berdua sama-sama tak enak dilihat, sebenarnya bagaimana kau telah membuat Li gan tersinggung aku menahan senyum, sedikit salah paham, sekarang sudah dijelaskan. Huo Kubing memandangku tanpa berkata apa-apa, di biji matanya yang hitam legam sinar dan bayangan saling bercampur, entah apa yang sedang dipikirkannya. Dengan mulus lian melahirkan seorang putra, Han Wudi memberinya nama Bo, selain itu ia memberi banyak hadiah pada putri Pingyang, serta lian yan dan li guang li kakak beradik. Mengingat posisi putra mahkota masih kosong, orang-orang ambisius di istana mau tak mau mulai menebak-nebak apakah putra tertua yang dilahirkan permaisu riui, Li Uju, akan masuk ke istana timur, atau li ubo yang begitu disayang itu. Ada yang berpendapat bahwa karena kekuatan keluarga wei di istana besar, Li Uju memiliki kesempatan yang lebih baik, namun ada yang berpendapat sebaliknya, keluarga wei bersandar pada permaisu riui yang memperoleh cinta kaisar sehingga perlahan-lahan bisa menjadi besar seperti saat ini, namun di masa datang, bukankah keluarga li juga dapat melakukan hal yang sama. Lagipula, watak seng putra tertua, Li Uju, sangat berbeda dengan kaisar, walaupun saat ini kaisar masih menyukainya, setelah ia dewasa, mungkin kaisar tak akan suka padanya. Arus bawah bergolak dengan liar di istana, namun keluarga wei tetap berdiam diri, semua berjalan seperti biasa, bahkan jenderal wei king sampai masuk ke istana untuk memberi hadiah pada lian secara pribadi dan memberi selamat atas kelahiran Li Ubu. Li chai, li gan dan anggota keluarga-keluarga terkemuka lain di istana pun tak berkata apa-apa dan hanya berebut memberi selamat atas kelahiran Li Ubu. Di tengah suasana yang ramai itu, ketika Li Ubu belum genap berumur sebulan, Han Wudi mengumpulkan menteri-menterinya dan mengumumkan bahwa Seng putra tertua Li Uju diangkat menjadi putra mahkota. Kejadian itu terjadi dengan tiba-tiba, namun masuk akal. Bagaimanapun juga perang dengan Xiongnu dapat pecah sewaktu-waktu, kalau Li Uju tak diangkat sebagai putra mahkota, bagaimana Li Uju dapat memastikan bahwa wei king, gong sun hi dan huo ku bing akan sepenuhnya setiap adanya. Maklumat pengangkatan putra mahkota baru saja diumumkan, namun Lian yang belum lama melahirkan dan sedang memulihkan diri tiba-tiba sakit keras, setelah tak sadarkan diri tiga hari tiga malam ia baru dapat siuman dengan pertolongan tabib istana. Karena putus asa, Li Uju bersedia melakukan apapun, dengan tak berdaya ia menyuruhku masuk istana untuk membisikkan nama Lian di telinganya. Saat ada orang, aku hanya berbisik, niang-niang padanya, tapi saat tak ada orang, aku berkata, Lian, masa kasut diberpisah dengan putra yang baru kau lahirkan? Kau masih punya kesempatan, masa akan kasiasiakan begitu saja? Ketika Lian siuman, wajah Li Uju nampak amat girang, sangat berbeda dengan wajahnya sebelum ini yang penuh kekhawatiran, ia sama sekali tak menutup-nutupi kecemasannya. Kupikir bahwa lelaki ini, lelaki yang menguasai seluruh kolong langit ini benar-benar mencintai Lian dan takut kehilangan dirinya. Saat memandang Li Uju, Lian tersenyum sambil menangis, tak nyana, ia sama sekali tak menghindari kami, ia mencium tangan Li Uju dengan lembut dan menyusup ke dalam pelukannya, enggan berpisah, dengan mengumam ia berkata, aku sangat takut tak bisa bertemu denganmu lagi. Seketika itu juga, tubuh Li Uju terguncang, ia memandang Lian dengan terpana, pandangan matanya penuh kasih sayang, rasa kasihan dan penyesalan. Mendadak tubuhku gemetar, aku menatap Lian, apakah kau-apakah kau benar-benar sakit? Atau apakah kau sengaja membuat dirimu sendiri jatuh sakit? Aku baru saja kembali ke rumah, aku kecapaian dan ingin langsung berbaring, akan tetapi tak nyana, Lian sedang menungguku di dalam rumah, dengan tak berdaya, Hanggu yang menemaninya berkata, Cuan Mudali sudah menunggumu seharian penuh. Aku mengangguk-angguk, lalu memberi isyarat dengan mataku agar ia pergi. Setelah melihatnya keluar, Lian segera bertanya, apa ia sudah sadar? Apakah ia baik-baik saja? Dia suara ligan agak gelmetar, bicaranya terbata-bata. Aku segera berkata, sudah sadar, kau jangan khawatir, kata Tabib Istana, ia hanya perlu merawat diri dan dalam sekitar dua bulan tubuhnya akan pulih kembali. Rasa khawatir yang memenuhi wajah ligan perlahan-lahan menghilang, namun wajahnya masih nampak sedih. Hidup Lian berada di ujung tanduk, namun dirinya hanya dapat duduk di sini saja dan dengan khawatir menunggu kabar tentangnya. Langit menjadi gelap, ruangan itu pun perlahan-lahan menjadi gelap, namun ia terus duduk dengan tenang, tak bergeming dan tak bersuara, aku pun terpaksa menemaninya. Setelah amat lama, di tengah kegelapan terdengar seseorang mengumam, suaranya amat lirih, namun amat tegas, kalau ini yang diinginkannya, aku bersedia membantunya dengan sekuat tenaga untuk mewujudkan keinginannya, asalkan ia tak jatuh sakit lagi. Aku bersandar pada bantalan, diam tak bersuara. Lian, kalau sakitmu ini hanya suatu kebetulan, langit sepertinya mengasihanimu, tak nyana, sakitmu ini membuat seorang lelaki berhati baja merasa menyesal, dan membuat seorang lelaki lain. Bersumpah setia padamu. Li Gang adalah putra satu-satunya General Li Guang, kedudukannya di keluarga Li sangat penting, keputusannya pasti akan mempengaruhi haluan politik seluruh keluarga itu. Tapi kalau ini bukan hanya kebetulan belaka, maka siasat yang kau jalankan ini benar-benar mengejutkanku, seseorang yang baru saja menjadi seorang ibu, ternyata dapat mempertaruhkan nyawanya. Seseorang yang begitu telengas, bahkan terhadap dirinya sendiri? Dalam hatiku mulai muncul rasa jari. Ketika aku dan Lian masih tenggelam dalam pikiran masing-masing, sekonyong-konyong pintu ruangan itu didorong hingga terbuka, aku dan Li Gang terkejut, lalu segera bangkit. Dengan wajah masam, Huo Ku Bing memandang kami, lelaki dan perempuan yang belum menikah berada dalam satu kamar saja sudah cukup jelek, dan kami malahan sama sekali tak menyalakan lentera, duduk saling berhadapan di kegelapan, benar-benar sulit dijelaskan. Li Gang memandang wajah Huo Ku Bing, di tengah kegelapan pun muncul seulas senyum, ia tersenyum kepada ku sambil menggeleng-geleng, setelah menjura untuk menghormat pada Huo Ku Bing, tanpa berkata apa-apa ia langsung melangkah keluar. Huo Ku Bing berusaha untuk mengendalikan dirinya, lalu bertanya, kapan kalian menjadi begitu akrab? Kau sudah lama begitu kelelahan di istana, masa beristirahat pun kau tak mau. Aku sudah tak tidur dua hari dan dua malam, aku amat kelelahan, barusan ini karena Li Gang aku berusaha tetap bangun, tapi sekarang tanpa memperdulikan apapun, tubuhku ambruk ke belakang, dengan sembelarangan aku menarik sehelai selimut dan menutupi diriku dengannya, aku capai sekali, biarkan aku tidur dulu, nanti kalau kau ingin memukul atau menghukumku, terserah. Untuk sesaat Huo Ku Bing tertegun, lalu seulas senyum perlahan-lahan muncul di wajahnya, ia melangkah ke sisi bangku dan duduk. Ketika sedang setengah sadar, aku mendengarnya berbisik di telingaku, kau begitu percaya padaku, tapi aku agak tak percaya pada diriku sendiri, bagaimana kalau aku tak bisa menguasai diriku sendiri? Mungkin, mungkin aku akan mengerjaimu, napasnya yang seakan ada dan tiada menyapu wajahku, bibirnya sepertinya menempel di pipiku, tapi aku begitu kecapaian sehingga tenggelam di alam mimpi yang gelap, sama sekali tak bisa berpikir. Saat terbangun, sudah tengah hari, aku memejamkan mataku dan kembali tidur, namun pikiranku tiba-tiba melayang kebisikan yang seakan ada dan tiada kemarin itu, dengan terkejut aku tiba-tiba duduk di bangku. Aku menunduk, namun pakaian ku masih utuh, hanya sepatuku telah dicopot dan diletakkan di depan bangku. Aku duduk sambil tertegun, sisi bangku telah kosong, sebenarnya aku bermimpi atau tidak? Yuan yang teng tak mengecewakanku, ruji penuh warna emas dan perak, rimbun melimpah ruah, kesemarakannya membuat para tukang kebon terkejut, mereka tak paham bagaimana caraku memelihara mereka. Sebenarnya sangat mudah, setiap hari aku memohon pada mereka, tanaman paham perasaan manusia, mungkin mereka tahu perasaanku dan ikut menantikan kedatangan lelaki itu, dan berharap-harapanku menjadi kenyataan. Ji Uye mendorong kursi rodanya, aku berjalan dengan perlahan di sisinya, menemaninya. Walaupun jalanku perlahan, namun jantungku melonjak-lonjak seakan-akan melompat keluar. Ye Ujie Jie Xiaofeng yang mengikuti di belakangnya berteriak keras-keras, ah, ujarku, aku menengguk memandangnya, berisik. Memangnya aku tak punya kuping. Kalau begitu, kenapa kau tak menjawab pertanyaan Ji Uye, tanya Xiaofeng. Hatiku dijeri, aku tak berani beradu mulut dengan Xiaofeng lagi, dengan jengah aku memandang Ji Uye, Barusan ini aku tak mendengarnya, apa yang kau tanyakan pada aku? Dengan geliji Uye bertanya, apa yang kau pikirkan? Aku bertanya, kapan kau dan Tian Chao dan yang lainnya menjadi begitu akrab? Kau sendirian mengundangku, namun mereka bertiga mendukungmu, seakan kalau aku tak berfer jalan-jalan di tamanmu, aku mengundang kemarahan semua orang. Entah kenapa mereka bertiga membantuku? Mungkin mereka sedang menanam budi baik, dan kelak akan menggunakannya untuk memerasku. Selagi berbicara, kami telah tiba di tamanku, aku berpaling memandang Xiaofeng, Xiaofeng membuat wajah lucu ke arahku, lalu berkata pada Ji Uye, Ji Uye, sebelumnya ketika datang ke tempat kakak Ye U aku belum sempat melihat-lihat, hari ini aku ingin pergi melihat-lihat ke tempat lain dulu, aku ingin melihat rumah hiburan nomor satu di Chang'an sebenarnya seperti apa. Ji Uye tersenyum dan berkata, pergilah setelah membuat isyarat tangan yang berarti uang ke arahku, Xiaofeng berlari pergi. Seluruh taman dipenuhi keharuman bunga, begitu mendorong pintu hingga terbuka, Ji Uye bertanya dengan suara pelan, apakah kau menamam bunga jingin? Aku tersenyum ke arahnya dengan tegang, tak menjawab. Yuanyang teng daunnya rimbun dan bunganya mekar dengan semarak. Di bawah sinar mentari musim panas, cemerlang bagai emas, putih bagai perak, hijau bagai batu kemala, sinarnya berkilauan, saling kontras satu sama lainnya, keindahannya menggerakan hati. Ji Uye memandangnya dengan seksama untuk beberapa saat. Kau telah berusaha keras merawat mereka, untuk membuat mereka mekar dengan begitu bagus tentunya kau telah tak sedikit berjerih payah. Aku menatap bunga diruji itu, ketegangan yang telah ku rasakan beberapa hari ini perlahan-lahan lenyap, pikiranku menjadi tenang, bunga jingin mempunyai sebuah nama lain, apa kau tahu? Ji Uye terdiam untuk beberapa lama, karena di musim dingin mereka masih hijau, mereka juga disebut tahan musim dingin. Aku tersenyum getir, sambil bertumpu pada kursi rodanya, aku perlahan-lahan berjongkok dan menatapnya dengan tajam, sebenarnya apa yang kau hindari? Kenapa kau tak menyebutkan nama lainnya? Karena bunga mereka saling membelit, seperti sepasang bebek mandarin yang sedang menari, orang menyebut mereka Yuanyang Teng. Ji Uye tersenyum dan berkata, untuk sesaat aku lupa nama mereka, hanya ingat namanya sebagai obat-obatan. Hari ini kau mengundangku datang ke taman bukan hanya untuk melihat bunga, bukan? Aku ingat pohon liu di tepi danau kalian indah, ayo berjalan-jalan di tepi danau. Aku mengenggam tangannya yang hendak memutar roda kursi roda, aku benar-benar cuma mengundangmu melihat bunga, aku tak peduli apakah kau akan menertawakanku atau tidak. Hari ini aku ingin memberitahukan isi hatiku padamu. Aku sengaja menanam Yuanyang Teng ini untukmu, aku menanamnya musim gugur dua tahun lalu, sekarang dua tahun sudah berlalu. Ji Uye, aku aku suka padamu, aku ingin menikah denganmu, di. Kemudian hari aku ingin melihat bunga bersamamu, dan bukan aku sendirian yang melihat mereka menari bersama. Tangan Ji Uye gemetar lalan, jari-jarinya dingin bagai es, ia menatap sepasang mataku, rasa sedih, iba sampai takut bercampur aduk menjadi satu, aku tak bisa memahaminya. Tanganku yang mengenggam tangannya berubah menjadi dingin. Dengan memohon-mohon aku memandangnya, ku berikan hatiku padamu, simpanlah baik-baik, simpanlah baik-baik. Mendadak, Ji Uye menarik tangannya dari genggamanku, ia menghindari tatapan mataku dan hanya menatap jiwa nyangteng di hadapannya, ia berbicara dengan terbata-bata, dengan perlahan dan sukar, seakan untuk mengucapkan setiap kata ia harus menggunakan segenap tenaganya, aku tak biasa menemani orang lain melihat bunga, ku rasa kau akan dapat menemukan seseorang yang dapat menemanimu melihat bunga. Beruk, hatiku terjatuh dan seketika itu juga hancur berkeping-keping. Tanganku sudah terlanjur mengapai-gapai di udara, aku hendak meraih sesuatu namun telapak tanganku kosong, benar-benar sebuah postur yang aneh. Ia mengangsurkan tangannya, hendak mendorong kursi roda, namun tangannya seakan lemas tak berdaya, ia mendorong beberapa kali, namun kursi roda sama sekali tak bergerak. Terima kasih telah menonton!